Di sini ada soal tunjukkan bahwa tan 6 dikali tan 42 dikali tan 66 dikali tan 78 sama dengan 1. Agar lebih mudah tan kita ubah menjadi sin per cos. Sehingga sin 6 per cos 6 dikali dengan sin 42 per cos 42 dikali dengan sin 66 per cos 66 dikali dengan sin 78 per cos 78. Nah selanjutnya kita kelompokkan nih, mana sudut yang menghasilkan sudut istimewa. Nah kan sin 6 sama sin 6 kalau dikurangkan menghasilkan sudut istimewa yaitu 60. Nah ini juga 4, 2 dan 7, 8. Kalau dijumlahkan menghasilkan sudut istimewa yaitu 120. Sehingga sin 6 dikali sin 66 per cos 6 dikali cos 66 dikali dengan sin 42 dikali sin 78. Per cos 42 dikali cos 78. Nah selanjutnya kan ini sin kali sin ya. Sin kali sin berarti cos min cos. Jadi ini kita ubah bentuk menjadi ini, cos min cos. Tapi karena di sini ada min 2, di sini nggak ada min 2. Agar min 2 ini hilang kita kali dengan sini min setengah. Nah ini nggak ada. Jadi sin x min sin y sama seperti ini bentuknya. Dan yang bawahnya juga sama nih, cos kali cos. Karena di sini ada 2, di sini kita kekalikan dengan setengah. Sehingga ini hilang. Sehingga bentuknya menjadi min setengah dikali dengan cos x plus y yaitu 6 tambah 66. yaitu 72 dikurang dengan cos 60. Per setengah dikali dengan cos 72 ditambah cos 60. Dikalikan dengan, ini sama ya, seperti yang ini. Jadi, min setengah dikali dengan cos 42 tambah 78, 120. Dikurangkan dengan cos 36 per setengah. Dikalikan dengan cos 120 plus cos 36. Nah di sini kan cos 72 dan cos 36 ini sudah ada di sini nih. Ya, nilainya. Jadi, bisa kita langsung selesaikan. Nah ini juga habis ya. Sehingga hasilnya, akar 5 min 1 per 4 dikurang dengan min setengah, dikurang setengah, per akar 5 min 1 per 4 ditambah setengah. Dikalikan dengan, di sini cos 120 yaitu min setengah. dikurang dengan cos 36 yaitu akar 5 plus 1 per 4. Per min setengah plus akar 5 plus 1 per 4. sehingga, kita samakan penyebutnya menjadi, menjadi, menjadi akar 5 min 3 per 4 per akar 5 plus 1 per 4 dikalikan dengan min akar 5 min 3 per 4 per akar 5 per akar 5 min 1 per 4. Maka ini kita coret, 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 sehingga hasilnya min 5 min 3 akar 5 plus 3 akar 5 plus 9 per 5 per 5 dikurang 1. Sama dengan min 5 plus 9 per 4. Sama dengan 4 per 4. Berarti 1. Maka terbukti kalau tan 6 dikali tan 4, 2 dikali tan 6, 6 dikali tan 7, 8 sama dengan 1. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.